Sip, langsung kita mulai sama kakak beradik Ririn Ekawati dan juga Rini Yulianti yang terlihat kompak dalam berbagai kesempatan. Nah, salah satunya adalah dalam sebuah sesi pemotretan yang berikut ini. Hai good people, saya Ririn Ekawati dan ini adik saya, Rini Yulianti. Hari ini kita akan photoshop dan fotografernya Moza. Nah, ini tuh temanya sister. Ini pertama kali ya kita foto-foto kayak gini? Bareng. Bareng ya? Bareng sama kali ya. Dengan konsep yang seperti ini ya? Moza tuh salah satu temen kita dia nawarin, ayo dong foto bareng gitu. Dan kebetulan waktunya hari ini kita pas banget lagi pulang kerja. Dan dengan konsep yang dia kasih kita suka. Dan yaudah akhirnya terjadilah foto ini. Nanti good people lihat ya. Seperti apa sih keseharian kita berdua? Foto-fotonya bagaimana hasilnya? Makanya ikutin terus. Konsep hari ini sebetulnya lebih ke beauty ya. Karena memang buat portfolio websitenya Marko Renk Management. Sama portfolio aku juga sebetulnya. Dan kita berkerjasama dengan empat desainer. Patrick Owen, Billy Jong, Barley Asmara, sama Sabto. Dan temanya sekarang lebih ke apa ya? Lebih Ririn sama Ririn kan memang kebetulan kakak beradik. Jadi kita temanya yang menceritakan kedekatan mereka sebagai selain kakak beradik. Seperti sahabat juga. Kebetulan mereka-mereka itu adalah teman-teman yang dekat kita. Dan stylistnya juga sahabat kita. Nah dia tahu banget seperti apa style-nya gitu yang pas buat kita berdua. Kita ini kan, kalau saya sih, tinggi seadanya. Badan juga nggak proporsional. Jadi dia milih baju yang memang pas buat aku. Kalau Ririn itu badannya lebih panjang. Aku lurus banget. Jadi dicari baju juga yang nggak membuat aku jadi terlihat kurus banget. Kakakku tuh lebih ekspresif banget. Enggak. Iya, nggak salah. Aku tuh lebih kaku. Kaku banget orangnya. Jadi pas ngeliat kakak post dan segala macam, aku sedikit nyontik loh. Nggak sih, sebenarnya dibantu juga sama kak Diki dan fotografernya Moza. Jadi kayak gini Ririn, kayak gini. Karena emang aku tuh nggak bisa gaya. Lebih bisa ekspresi muka daripada post gitu. Nah good people, udah ngikutin kita tadi seharian ini foto seperti apa. Keseruannya seperti apa. Iya. Nanti good people bisa lihat langsung di website-nya Mario Marcon yang manajer kita. Tinggal dibuka aja. Tring, keluar deh foto-foto kita. Oke good people, sampai ketemu lagi ya. Bye. Wih, dikeren-keren ya. Tapi di samping saya juga nih, sering banget di foto buat majalah segala macam. Bahkan iklan-iklan gitu. Coba kamu kasih tiket, trik. Tips and trik. Gimana caranya untuk menjadi seorang foto model yang oke. Yang penting tuh kayaknya kita tahu angle gitu good people. Jadi kayak tahu nih misalnya bagusnya dari sisi kiri apa sisi kanan gitu kan. Terus juga bagusnya senyumnya kayak gimana gitu. Bagusan fierce atau senyum. Tapi kalau kita perhatiin nih ya, kalau buat Bimo nih kayaknya angle yang dari mana ya Bim ya? Dari sini agak kurang. Coba-coba sebenarnya nih. Nah, aduh aku kurang juga. Aku dari bawah kali ya. Aku dari bawah juga. Kurang ya good people ya.